Halo teman-teman, video ini dibuat bermaksud hanya untuk menambah informasi dan pengalaman bermain PUBG Mobile kalian. Ambil sisi positifnya dan abaikan sisi negatifnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Halo guys, balik lagi dengan Bad Boy ofisial di game PUBG Mobile. Nah sekarang Bad Boy balik lagi akan membahas soal tips dan trik kepada kalian karena tips ini sangat penting sekali dalam gameplay kalian. Dan disini Bad Boy akan membahas soal bom atau grenade ya. Bom itu bisa menguntungkan kalian apabila teman-teman itu bisa menggunakannya dengan benar. Nah disini Bad Boy akan memberitahu cara menggunakan grenade yang benar ya teman-teman. Dan Bad Boy akan membahas beberapa kesalahan teman-teman yang sering diulangi dan terus-terus diulangi ya. Oke buat kalian yang baru mampir ke channel Bad Boy silahkan tonton video Bad Boy lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel Bad Boy. Karena satu like dan satu subscribe kalian sangat membantu perkembangan channel ini ya teman-teman. Jadi so kita langsung ke inti videonya ya teman-teman. Oke disini Bad Boy sudah berada di salah satu rumah. Kita akan memakai rumah ini untuk mempraktekkan tips dan trik kita. Nah oke disini Bad Boy langsung ke intinya ya. Kalian kalau memakai grenade harus melepas tuasnya itu di detik dua terakhir ya. Di detik apa? Dua terakhir. Dua detik terakhir maksudnya. Nah seperti ini dua detik terakhir. Nah ketika dua detik terakhir kalian harus lepas. Jangan sampai kalian ketika melarik tuasnya pertama kali langsung kalian lempar. Itu sama saja kalian memberi ruang kepada musuh untuk menghindari bom kalian. Nah Bad Boy langsung ke kesalahan pertama ya. Kesalahan player PUBG Mobile pertama ya yang sering kalian lakukan. Nah kalian ketika melempar seperti ini. Jangan apa ya. Jangan berada di ruang terbuka ya. Jadi kalian harus mencari coveran dulu. Jangan melempar ketika dalam kondisi seperti ini. Menarik tuas kalau apa ya. Ketika menarik tuas pertama langsung dilempar. Itu salah ya teman-teman. Jadi kalian harus berada di lantai satu dulu. Waduh ini salah ini. Oke kita ulang. Kalian harus menarik tuasnya itu di dalam rumah. Di dalam rumah seperti ini. Oke. Ketika mau mendekat di dua detik terakhir kalian baru keluar dan melemparnya ke atas. Nah ini adalah cara yang lebih efektif ya. Lebih efektif. Nah kesalahannya kedua teman-teman itu sering sekali berada di kondisi seperti ini. Ketika berhadapan di lantai satu kalian melemparnya itu tidak ada coverannya. Nah Bad Boy menyarankan kalian mencari coveran tembok seperti ini. Kemudian lempar di dua detik terakhir dan miringkan badan kalian seperti ini. Oke dan disini Bad Boy akan memberikan tips ya untuk ketiga kalinya. Ketika kalian terpojok di salah satu rumah seperti ini ya. Mungkin ini sering sekali terjadi di game TPP ya. TPP, FPP juga deh. Ketika di late game mungkin ada musuh di atas dua atau satu orang. Kalian jangan lempar dengan posisi seperti ini. Hampir seperti kesalahan yang pertama. Karena kalian bisa di spread down dari atas. Musuh itu pasti bermain, spion gaming atau ya TPP ya. Sangat berbahaya. Jadi Bad Boy menyarankan dengan menggunakan cara seperti ini. Kalian memiringkan badan dan menarik tuasnya di dua detik terakhir baru kalian lepas. Ini lebih efektif buat kalian ya yang ingin menggunakan grenade dengan cara yang benar ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ketika dua detik terakhir kalian lempar dan boom. Oke tips yang keempat ya. Kalian ketika berada di rumah seperti ini dan tahu posisi musuh. Kalian jangan melempar ke atas seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian itu hanya perlu memantulkan ke tembok ya. Ketika musuh di atas kalian perlu memantulkan seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih efektif buat memakai grenade ini ya teman-teman. Oke kita langsung ke tips yang kelima ya. Nah di rumah yang seperti ini seringkali rumah ini berada di mana ya? Di pochinki dan di rumah-rumah Erangel lah. Jadi jangan sampai kalian melempar dengan posisi seperti ini ya teman-teman. Karena musuh pasti bermain TPP atau spion gaming ya. Jadi teman-teman itu ketika ingin memakai boom di rumah ini dengan kondisi seperti ini. Kalian harus menarik tuasnya terlebih dahulu kemudian kalian lempar dengan posisi seperti ini. Oke lah itu beberapa tips tuh ya. Beberapa tips buat kalian ketika memakai grenade yang benar ya teman-teman. Jadi jangan sampai kesalahan kalian itu diulang-ulang terus ya. Dan jangan lupa subscribe channel Bebel dan like video ini. Dan sampai jumpa di next video. Thank you. Sampai jumpa di next video.